Halo sahabat Nova, sahabat Nova tau gak kalau merencanakan biaya pendidikan anak itu sangat penting loh? Tapi sebelum kita bahas topik ini lebih lanjut, like dulu video ini dan subscribe youtube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Nah sahabat Nova, jangan sampai fenomena biaya pendidikan yang fantastis bikin sahabat Nova menangis karena bekal yang semakin menipis. Survei HSBC menyebutkan bahwa Indonesia saat ini memang berada di 15 besar negara dengan biaya pendidikan tertinggi di dunia loh sahabat Nova. Nah oleh karena itu sahabat Nova harus tahu berapa perkiraan biaya sekolah swasta di daerah Jabodetabek tahun ajaran 2019-2020. Kita mulai saat anak harus masuk TK yang diperkirakan selama 2 tahun. Biaya masuk untuk pendidikan TK ini sekitar 15 juta rupiah loh sahabat Nova dan SPP yang dibutuhkan 750 ribu rupiah per bulannya. Ketika memasuki masa sekolah dasar selama 6 tahun, biaya masuk yang dibutuhkan sekitar 20 juta rupiah loh sahabat Nova dan SPP bulanannya 1 juta rupiah per bulannya. Memasuki sekolah menengah pertama sahabat Nova membutuhkan sekitar 25 juta rupiah untuk biaya masuk, sedangkan untuk SPP bulanan sekitar 1 juta rupiah dan sahabat Nova harus membayarnya selama 3 tahun. Saat anak sudah memasuki SMA, sahabat Nova harus menyediakan uang sekitar 30 juta rupiah untuk biaya masuk, sedangkan untuk SPP per bulannya sekitar 1 juta 500 ribu rupiah. Melanjutkan tingkat pendidikan di perguruan tinggi selama 4 tahun, sahabat Nova setidaknya menyiapkan 35 juta rupiah untuk biaya masuk, sedangkan untuk SPP bulanan diperkirakan sekitar 2 juta 500 ribu rupiah. Nah biaya ini dihitung berdasarkan rata-rata biaya 10 sekolah swasta di daerah Jabodetabek. Jika saat ini anak sahabat Nova masih SD, maka biaya selanjutnya bisa ditambahkan inflasi sekitar 10% setiap tahunnya. Oleh karena itu, siapkan dana pendidikan mulai dari sekarang ya sahabat Nova. Yuk jadi perempuan yang pintar atur uang. Nah oleh karena itu, sahabat Nova sudah harus mulai merencanakan biaya pendidikan anak. Atau jika sahabat Nova sudah membiayai pendidikan anak, kira-kira bagaimana cara sahabat Nova? Yuk bagikan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe youtube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya ya. Terima kasih telah menonton!